Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku piagam perjuangan kebangsaan Oke kita ke biografi atau fisik buku ya Judulnya adalah piagam perjuangan kebangsaan Penulisnya adalah Abdul Munim DZ ya sebagai editorial Kemudian diterbitkan sejen BPN WNU Online Dan ini terbitan pertama tahun 2011 Covernya seperti ini Belakangnya ada sinopsis seperti ini Jadi Piai Munim atau Mbak Munim ini menulis buku ini sangat menarik Karena buku ini menjadi rujukan banyak akademisi maupun pakar Dan ini menjadi bagian dari sumbangsif Mbak Munim terhadap kebangsaan maupun keislaman itu sendiri Seperti contoh bisa kita lihat di dalam daftar isinya ya Memang ini buku yang dasar Karena kemarin waktu kita menyusun kurikulum juga menggunakan rujukan ini Dan bukunya juga rujukannya Piaagam Perjuangan Untuk satu Piaagam Nahdutul Waton 1916 Kemudian yang kedua Deklarasi Nahdutul Tujar 1918 Piaagam Komite Hijas Tahun 1926 Mukaddimah Kononasasi Piaagam Indonesia sebagai negara bangsa Yang keenam Deklarasi Mabadi Oro-Omah Yang ketujuh Deklarasi Resolusi Jihad Resolusi Jihad Dan kedelapan Piaagam Liga Muslim Indonesia Kesembilan Piaagam Waliul Amri Kesepuluh Deklarasi Demokrasi Pancasila Kesebelas Deklarasi Hubungan Agama dengan Pancasila Kedua belas Sitoh Nandiyah Ketiga belas Perdoman Berpolitik Warga NU Keempat belas Mufakat Demokrasi Keempat belas Piaagam Perdamaian Dunia Keenam belas Maklumat Kebangsaan Keenam belas Maklumat Menyelamatkan NKRI Jadi itu daftar isinya Untuk Insina sendiri Memang Perbab ini Dikaji secara Komprehensif Dan buku ini Bagi saya Menjadi salah satu Hal yang wajib Karena Merupakan salah satu Perujukan yang memang Banyak dikutip Oleh akademisi Pakar Atau dalam pengamalan Kehidupan sehari-hari Memang Kalau kita bisa melihat Secara dasar ini Banyak sekali Peristiwa Maupun kejadian Yang saat ini Dilupakan oleh Warga NU itu sendiri Bisa kita contohkan Seperti Piaagam Nahdutul Watan Ini kan jarang sekali Orang yang tahu Padahal di dalamnya Begitu pentingnya Kemudian Deklarasi Nahdutul Watan Seperti Latar belakangnya Berdirinya NU itu sendiri Ada kebangkitan Para pedagang Atau sodakar Yang bisa kita Kontekstualisasi Sebagai Kebangkitan ekonomi Dan ini Menurut saya Memang wajib Dimiliki oleh Warga NU Maupun Dosen Mahasiswa Ataupun Kiai NU itu sendiri Karena Beberapa Kiai Juga saya lihat Menggunakan rujukan ini Sebagai rujukan utama Dalam Menulis Maupun Belajar tentang NU Maupun Kebangsaan Maupun Keislaman Itu sendiri Jadi itu Tentang isinya Untuk Dalamnya Memang ada Beberapa Hal yang menarik Jadi tiap Bab itu Ada semacam Pembatas Ataupun Layout yang menarik Jadi Kelebihannya itu Untuk hurufnya Saya kira Sudah ramah Dan ada beberapa Kutipan Ayat Al-Quran Seperti Kitoh Nahdudul Ulama Jadi itu Untuk Kekurangannya Saya kira Desennya Yang mungkin Masih Karena Ini bukan Kekurangan Tapi Desennya Malah Kelebihan Ini menarik Karena Gedung NU BPNU Pertama Kali Jadi itu Untuk Review Buku Pagam Perjuangan Kebangsaan Dan Buku ini Juga Diberi Prakata Oleh Profesor Dr. G.H.J. Syed Agil Syirot Yang merupakan Ketua Umum BPNU Hari ini Demikian Review Buku Pagam Perjuangan Kebangsaan Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Saya sarankan Buku ini Sangat Wajib Dimiliki Warta NU Khususnya Para akademisi Yang memang Bergerut di dunia Pemikiran Maupun Pergerakan Kemudian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Dan Saya akhiri Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Literasi Jangan lupa